Intro Halo pemirsa BRTV kembali lagi dalam program ngobrol bareng sama Vijay dan kita masih ngobrol sama Mas Fian nih Mas Fian tadi kan sedikit menceritakan soal kegagalannya di fakultas kedokteran yang diimpikan yang sampai pada akhirnya memutuskan sampai pada akhirnya memilih untuk jurusan keperawatan Nah yang tadi juga sudah sedikit mungkin disinggung kalau ternyata banyak hal-hal yang ternyata rezekinya disitu keperawatan dan banyak hal-hal yang dieksplore di jurusan ini gitu Nah apa yang sampai pada akhirnya Mas Fian menemukan di jurusan keperawatan ini Mas? Nah saya tuh mulai sangat bersyukur Alhamdulillah saya ditepatkan keperawatan itu saat menjalani profesi nurse Terutama saat menjalani profesi stase keperawatan komunitas keluarga gitu Jadi kami itu selama satu setengah bulan terjun di masyarakat dan disitu saya mulai menemukan esensi saya sebagai perawat komunitas gitu Dimana saya memberikan pendidikan kesehatan dan dimana saya memberikan komunikasi persuasi Sampai ada gitu saya menemukan pasien yang indikasi mengalami ODGJ karena emang mengalami depresi perkepanjangan Sebelumnya dimotivasi oleh petugas kesehatan sekitar gak mau mbak pergi ke peskiater Tapi Alhamdulillah gitu dengan berkat komunikasi yang saya pelajari selama kuliah Bapaknya bisa ikut sama saya dengan peskiater konsultasi dan Alhamdulillah bisa sembuh Setelah itu ternyata depresinya itu mulai berkurang dan juga lebih produktif lagi setelah pergi ke peskiater itu Itu merupakan salah satu hal yang sangat membanggakan bagi saya sebagai seorang calon perawat saat itu Tapi mungkin sebelum profesi saya juga merasa mbak kan banyak stigma masyarakat Yang mengatakan bahwasanya perawat adalah sosok membantu dari dokter kayak gitu ya Jadi perawat tugasnya adalah asistensi dokter dan sebagainya Tapi kalau dalam segi teori atau dalam segi wawenang kita sangat berbeda dengan dokter Karena dokter itu adalah proses kuratif atau bagaimana cara mereka mengobati pasien Dan kita sebagai perawat adalah bagaimana cara kita memberikan caring kita kepada pasien Kepedulan kita kepada pasien untuk mempercepat proses kesembuhan Jadi pasien diberikan obat dan kita yang memonitor efek samping dari pengobatan Dan ternyata itu sebagai seorang nurse harus bisa berkomunikasi kepada pasien Harus bisa memberikan senyum yang terbaik kepada pasien agar mereka lebih cepat kesembuhannya Dan itu yang saya pelajari selama menjalani proses profesi nurse kemarin mbak PJ Tapi enjoy gak ngejalanin sampai pada akhirnya sekarang menjadi seorang perawat nih mas? Alhamdulillah saya enjoy Happy ya apalagi melayani beberapa masyarakat yang memang membutuhkan soal kesehatan ini gitu ya mas Fian ya Nah itu pas kemarin soal apa namanya Berarti kan dari setelah menjalani kuliah itu kan turun ke masyarakat untuk jadi perawat itu Nah itu ke desa-desa mana tuh mas bisa diceritain gak ada pengalaman-pengalaman yang unik mungkin selain tadi diceritakan ada lagi gitu Kalau di stasi, kami kan kalau di keperawatan itu profesinya selama satu tahun dan dibagi menjadi beberapa stasi gitu mbak Ada stasi, kemudian materitas ibu hamil dan kandungan Kemudian ada komunitas keluarga, ada keperawatan jiwa, terus ada gawa darurat dan kritis dan sebagainya kayak gitu Nah mungkin hal yang sangat berkesan, selain stasi komunitas tadi yang saya ceritakan saya menemukan pasien depresi dan indikasi UDGJ itu Saya pernah praktek di rumah sakit Sangla gitu, rumah sakit Sangla yang merupakan intrasional hospital di Bali Dan saya menemukan disitu peran seorang perawat benar-benar dibutuhkan Karena benar-benar tingkat interprofesional kolaborasi sangat jalan disitu mbak Ya dokter tugasnya apa, metersonis tugasnya apa, farmasis tugasnya apa Dan seorang perawat tugasnya apa yang memenuhi kebutuhan dasar manusianya pasien Memenuhi kebutuhan komunikasinya pasien dan itu benar-benar saya rasakan Terutama di ruangan ICU, oh ternyata ini ya esensi peran dan peran sejati dari seorang perawat Jadi kalau di desa-desa mungkin benar-benar terjadi ketidakseimbangan peran antara seorang dokter dan perawat Tetapi kalau di rumah sakit-rumah sakit besar ternyata peran kolaborasi antara perawat dokter sangat jalan Dan kita seimbang disitu Dan ketika saya mengajari literatur ternyata hal demikian memang terjadi di beberapa negara-negara yang sudah maju Sebenarnya Australia dan Amerika Karena profesi perawat di sana ternyata sangat-sangat dihargai Sangat setara dengan dokter Nah maka dengan itu, emang impian saya dulu pengen kuliah di US ataupun di Australia Emang mau mempelajari sistem itu Gimana sih cara membuat seorang perawat, profesi perawat di Indonesia itu sejajar Karena saya ingin sekali mengangkat derajat dan maruah dari seorang perawat Dan ingin menunjukkan sisi sebenarnya dari seorang perawat Karena kami kan memiliki sisi kemanusiaan yang tinggi Dengan adanya kami, insya Allah kami bisa mempercepat kesembuhan dan mendukung pengobatan pasien Tapi ini Mas Pian sangat menginspirasi sih Maksudnya dari sebuah kesakit hati yang tidak terima Tidak keterima di dokter-dokteran gitu ya Sampai pada akhirnya ini Mas Pian bisa menyetir bahwasannya dengan dunia keperawatan ini tuh Ada makna esensi yang sebenarnya banyak hal yang bisa didapatkan gitu Ini sangat menarik banget Yang kadang mungkin anak-anak muda tuh masih banyak yang kayak gagal disini Udah hopeless duluan nih gitu ya Ketika yaudahlah tapi kan saya pengennya itu gitu Jadi dia tidak bisa menyetir Nah ini Mas Pian justru dari kegagalan itu Yang sampai pada akhirnya merasa bahwa keperawatan ini adalah jalan Mas Pian Sampai pada akhirnya menyetir sampai pada akhirnya ya itu terlajur basah Udah bener-bener berenang kali ya Ini bisa mungkin Mas Pian bisa menceritakan sedikit gimana Sampai pada akhirnya apa ya Mungkin capaian ini tuh dari titik terendah gitu ya Yang mungkin kegagalan gitu Sampai pada akhirnya sekarang bangkit lagi di jurusan keperawatan ini Mas Pian Ya saya sejak SMA sudah aktif mengikuti berbagai kegiatan lomba Mbak ya Sama pernah menjadi ketahuan sih saat SMA Tapi gitu ya emang semester 1 Karena disitu juga masih lumayan agak stres karena gitu ya di kedokteran Jadi EPK saya saat semester 1 tuh sangat menyayangkan sekali Cuma 3,6 gitu ya itu bener-bener kayak nyesel sih Gak bener-bener belajar karena emang bener-bener masih fokus SBM PTN yang kedua saat itu Masih belajar lagi gitu Tapi pada semester 3-4 itu saya mulai membuka hati Karena kayaknya emang takdir saya bukan menjadi seorang dokter Tapi mungkin menjadi seorang seseorang yang bisa membawa perubahan di dunia keperawatan itu gitu Jadi semester 4 saya mulai menggali potensi diri Pertama kali itu saya mengikuti lomba di USU saat itu Jadi lomba karya tulis ilmiah di USU Dan saat itu saya juga pertama kali nulis Karena emang saat SMA gak pernah yang namanya ikut kir Kemudian mengikuti dunia penulisan dan sebagainya Tapi Alhamdulillah gitu kami berangkat dan bersama tim dibiaya oleh kampus gratis Dan itu pertama kali saya naik pesawat ya seumur hidup Nah itu bener-bener fotonya sampai sekarang masih ada nih Mbak VJ Karena saking bangganya gitu dengan diri sendiri saat itu Alhamdulillah dari desa gitu bisa berangkat ke Medan Naik pesawat gratis dibiaya kampus semua Dan Alhamdulillah kami saat itu berhasil gitu membawa bangga nama Alma Mater Karena menjadi juara dua gitu Nah saat itu saya juga mulai kecanduan Mbak ikut lomba gitu Ternyata ikut lomba itu enak ya tinggal ngajukan proposal ke universitas di Danai berangkat gitu Jalan-jalan gratis dan juga banyak remasi yang kita dapatkan Yaudah saat itu juga coba gitu ikut International Nursing Conference di Malaysia ya Di Universitas Malaysia Sarawak Sama tujuh teman saya dan Alhamdulillah di Danai Paper kami lolos kami berangkat lagi ikut pesawat lagi gitu Jadi itu bener-bener kayak wah ternyata menjadi seorang yang suka nulis Itu semenguntungan India di dunia akademisi yaudah Saat itu saya mulai belajar lagi mengasah diri nonton video Youtube Gimana cara menulis artikel Menulis jurnal ESA dan sebagainya Dan sampai tahun 2020 gitu Saya bener-bener kecanduan yang namanya nulis gitu Mbak Dan Alhamdulillah Saat itu saya dianugerah menjadi mahasiswa berpestasi tingkat Universitas Jembat Jadi itu sejarah ya bagi ilmu keperawatan Menjadi perwakilan yang maju Membawa Universitas Jembat di tingkat nasional Mengikuti seleksi pemilihan mahasiswa berpestasi Dan Alhamdulillah gitu ternyata Tantri saya menjadi seorang perawat bisa gitu Menjadi juara satu pemilihan Mbak Pres Dan bisa sedikit menguguli teman-teman yang dari kedokteran Kedokteran Gigi dan dari Fagokas lainnya Dan itu yang menjadi top titik pembak bagi saya Saya yakin Allah itu menempatkan saya di keperawatan itu For a thousand reasons Yang saya mungkin sampai saat ini masih belum tahu apa itu Dan mungkin satu demi persatu Alasan itu sudah mulai diperlihatkan oleh Allah Mbak Pijay Insya Allah Rencananya sungguh indah ya ternyata Di balik hal ini semua ya Yang ternyata tidak menyangka banyak hal-hal Baik di depan mata yang saya pada akhirnya diterima dengan Mas Pian Mas Pian ini mungkin kedokteran dan keperawatan Juga mungkin sama-sama di bidang kesehatan Nah ini dari dulu Mas Pian memang sudah tertarik di dunia kesehatan Atau seperti apa? Ya, kalau dari dulu emang saya pengennya jadi dokter Jadi emang pengen banget di dunia kesehatan Nah itu kenapa? Apa namanya selain mungkin tertarik gitu ya Dulu jadi dokter yang saya pada akhirnya sekarang jadi perawat Nah ini di dalam dunia kesehatan mungkin ada orang yang mungkin Pengen lebih profesi sebagai apa Nah ini kan pasti Mas Pian lebih ke concernnya di dalam dunia kesehatan Nah menurut Mas Pian ini kenapa Mas Pian harus terjun Yang sampai pada akhirnya ya itu ambis di ke dokteran Sampai akhirnya di perawatan juga Ya tetap terus fokus di dalam dunia kesehatan ini Apa yang Mas Pian lihat dari dalam dunia kesehatan ini Apa yang mungkin akan visi misi ke depannya soal dunia kesehatan di sini? Oke baik, jadi saya itu pemuda berangkat dari desa Desa saya namanya Desa Geger di Kabupaten Bangkalan Jadi Bangkalan itu merupakan salah satu mungkin kabupaten yang agak tertinggal di Jawa Timur Dan jarak antara kota Bangkalan dan perumahan itu sekitar satu jaman Jadi benar-benar di tengah perhutanan dan di tengah pergunungan rumah saya ya Mbak Jadi sejak kecil saya memang menyaksikan betapa sulitnya kami mengakses pusat pelayanan kesehatan gitu Seberapa mungkin negatif mindsetnya orang-orang Madura terhadap pelayanan kesehatan Mungkin dari segi puskesmas dan sebagainya Dan seberapa susah meyakinkan orang Madura terutama keluarga saya sendiri dalam hal melakukan pengobatan ke medis gitu Karena kalau orang Madura itu rata-rata kalau sakit biasanya pengobatannya segi alternatif dulu Mbak Jadi mereka harus pengobatan mau gak mau ke Kiai dulu atau ke orang pintar, ke tabib Kalau mereka gak sembuh udah parah baru ke dokter Kayak gitu baru mereka nyerah ke rumah sakit Dan akhirnya kalau mereka sembuh nanti yang dibanggakan adalah tabibnya gitu Dan itu merupakan mindset yang benar-benar gemesin Dari dulu saya ingin baru merubah konsep mindset itu gitu Jadi saya pengen gimana pola pikirnya orang Madura terhadap kesehatan itu lebih berkembang lagi ke depannya Jadi kalau udah sakit pertama harus medisnya dulu yang jalan gitu Ketika medisnya udah berhasil lalu kita tembak belum berhasil mungkin nanti segi alternatifnya boleh jalan gak ya Doa-doa dan sebagainya kayak gitu Yang penting kita menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu kayak gitu Saya pernah menyaksikan gitu saat pulangan pondok gitu Saya pondok terus ada pulangan gitu mbak ya Terus menyaksikan ada om saya, paman saya Sakit saat itu, kalau gak salah batu ginjal Jadi dia sudah bengkak, kakinya bengkak Kemudian perutnya juga lumayan besar Dan saya belum tahu apa-apa terkait penyakit ginjal saat itu Dan pengobatannya, saya sudah memaksa gitu keluarga motivasi buat Udah bawa ke rumah sakit aja, takut kan Takut tambah parah, takut ada suatu hal yang tidak dinginkan Tapi ternyata gitu Langkah-langkah yang diambil keluarga sehat saya itu adalah dengan merukiah mbak Bayangin, orang sakit ginjal tentu dirukiah Dan rukianya itu adalah kayak menyembur air-air ada doanya Kemudian dikipas-kipas sama sorban mbak Jadi kayak kalau dari segi medis atau dari segi patofisiologi kayak gak nyambung ya Dan akhirnya 4 hari, 1 bulan kemudian Penyakitnya tambah parah dan mereka akhirnya menyerah gitu ya Dengan penyakit ginjal sebut ke air sudeahnya dibawa ke sana Dan mulai saat itu saya ingin banget mendalami ilmu perilaku komunitas Maka dengan itu S2 saya di Advent Nursing ini Emang fokusnya adalah di promosi kesehatan dan kesehatan komunitas Saya ingin banget berinvolve gitu ya Ingin ikut serta di kegiatan-kegiatan komunitas terutama dalam pengembangan program-program kesehatan Sehingga nanti besar harapnya ketika saya balik lagi ke Indonesia Selain cita-cita saya menjadi Indonesia Saya ingin sekali melakukan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan di daerah saya Karena sejak saya kecil sampai sekarang belum ada yang namanya pendidikan kesehatan Untuk promosi kesehatan masuk ke lingkungan saya gitu Saya ingin menginisiasi itu hatinya Mbak Vijay Oke Mas Pian ini berarti kan sampai pada akhirnya ya Dengan melatar belakangi Bahwasannya mindset-mindset yang mungkin terlihat kurang ya Mungkin kurang rasional gitu ya bahwasannya Nah Mas Pian tuh ingin mengubah mindset-mindset Maksudnya yang sampai pada akhirnya aware lah kepada kesehatan itu sendiri Apalagi di daerah Mas Pian gitu ya Khususnya di daerah Bangkalan Jawa Timur itu Keren banget apa namanya visi-misinya ada gitu ya Yang semoga ini juga bisa membawa Semoga ada Mas Pian-Mas Pian yang lainnya gitu ya Bersama teman-teman yang lainnya di daerah-daerah Mas Pian Untuk bisa sama-sama membangkitkan di ranah kesehatan ini gitu ya Mas Pian Oke Mas Pian kita akan ngobrol lagi Pastinya seputar pengalaman Mas Pian di dalam dunia keperawatan dan lain sebagainya Tapi pemirsa kita akan jeda dulu sebentar Jangan kemana-mana tetap di Ngobrol Barang Terima kasih telah menonton!